Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Naila Wabidatul Uskiah Di sini saya akan dijelaskan sedikit mengenai tantangan pelaku usaha ekonomi kreatif sektor makanan di masa pandemi COVID-19 Saya dari kelas Sistem Informasi Manajemen periode 52 Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Sistem Informasi Manajemen Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 sudah membersamai kita sejak 2 tahun yang lalu Sejak 2019 hingga saat ini Artinya kita Indonesia berada di masa guncangan yang sangat besar itu sudah 2 tahun Yaitu sejak 2019 akhir hingga saat ini Berbagai kalangan, sektor itu sudah terdampak dari adanya COVID-19 ini Baik sektor pendidikan, kesehatan, bahkan perekonomian sekaligus Berbicara sektor perekonomian Industri maupun perusahaan ini diharuskan untuk tetap aman dalam kondisi COVID-19 Seperti yang kita ketahui bahwa banyak perusahaan bahkan industri Yang tidak kuat atau mereka merasa terdampak Ya memang merasa terdampak sekali karena adanya pandemi COVID-19 ini Karena sebagian perusahaan harus mengharuskan untuk memperkerjakan karyawannya ke rumah Seperti itu, memulangkan karyawannya untuk tidak bekerja di situ lagi Seperti itu Jadi benar-benar kondisi perekonomian ini sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 Tetapi jangan berhenti sampai di situ doang Baik perusahaan maupun industri itu harus menerapkan strategi-strategi yang sangat Dapat membangkitkan sistem perekonomian masing-masing perusahaan maupun industri tersebut Nah, aspek perekonomian yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini Salah satunya yaitu dari industri ekonomi kreatif Industri ekonomi kreatif yaitu suatu industri perekonomian yang menggunakan kreativitas dan juga inovatif Untuk membangkitkan sumber daya terbarukan yang dapat memberikan kontribusi baru Itu pengertian dari industri ekonomi kreatif Kemudian, dalam industri ekonomi kreatif ini ada lima pendekatan di antara Yaitu yang pertama ditinjau dari karakternya Itu karakter tersebut memiliki karakter yang kreatif Kemudian yang kedua, copyright industries, pendekatan aset dan juga output industries Jadi, ada pendekatan output dari aset dan juga industrinya Kemudian yang ketiga, ada pendekatan pada produksi industri Jadi, gimana sih produksinya seperti itu Dan yang kelima, ada cultural studies Dan yang kelima, ada pendekatan teknologi dan juga produksi industri Berbicara mengenai industri ekonomi kreatif Saya akan menyinggung sedikit mengenai industri ekonomi kreatif di bidang makanan atau kuliner Dimana, seperti yang kita ketahui, bahwa khususnya di daerah strategis Seperti perkotoran, pusat kota, kemudian di dekat-dekat dengan kampus, sekolahan, dan perkantoran Seperti itu, dimana dia itu sangat merasakan adanya pandemi COVID-19 ini Pelaku usaha ini mengalami perubahan aset dan juga pendapatan yang sangat drastis Karena, seperti yang kita ketahui, bahwa mahasiswa, kemudian para siswa, baik para pekerja semuanya itu Harus bekerja dari rumah, harus sekolah dari rumah, harus belajar dari rumah Jadi, tidak ada perantauan yang di situ Nah, ketika adanya kejadian seperti itu, maka si pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang makanan ini Dia akan sangat mengalami dampak adanya COVID-19 ini Seperti itu Nah, ini itu karena juga adanya kebijakan dari pemerintah Dimana pemerintah ini menerangkan kebijakan bahwa tidak boleh adanya pertemuan secara fisik Kemudian harus melakukan social distancing, dan tidak boleh keluar dari rumah Harus di rumah saja, seperti itu Itu yang membuat sektor industri, sektor makanan ini, dia terdampak Kadang ada kebijakan kemarin itu, bahwasannya warung boleh buka tetapi dari pukul sekian sampai pukul sekian Seperti itu kan Warung boleh buka tetapi tidak boleh makan di tempat, dan sebagainya Ini sangat berdampak kepada sektor industri kuliner, seperti itu Nah, di sini untuk membangkitkan kembali pelaku usaha industri kreatif ini Khususnya di sektor makanan, di masakan COVID-19 Perlu kita sadari bahwa sekarang itu sudah canggih zamannya Sudah adanya teknologi informasi dan juga komunikasi Teknologi informasi komunikasi ini tidak melulu digunakan hanya untuk browsing Hanya untuk mencari apa di Youtube Tetapi kita harus benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi ini dengan sangat baik Mengapa demikian? Karena dengan adanya teknologi informasi dan juga komunikasi ini Akan memunculkan ide-ide kreatif dari diri kita Jadi dengan kita memanfaatkan TIK dengan baik Teknologi informasi dan komunikasi dengan baik Kita juga akan memperoleh manfaatnya itu sendiri Di sini itu ada namanya Kita harus bisa merancang strategi-strategi khusus Agar dapat menerapkan atau membangkitkan kembali ekonomi kita Seperti sekarang ini Kita sudah belanja apapun dari rumah Nah dengan adanya pandemi ini terus kita sudah kehilangan pelanggan Saya berbicara dari sekitar industri makanan ya Kita sudah kehilangan pelanggan yang kadang setiap harinya kita mendapatkan pelanggan sekian Seperti itu Tetapi sekarang ini kita kehilangan pelanggan karena pelanggan-pelanggan itu pada tidak ada di tempat dan tidak boleh keluar Nah dengan cara membangkitkan perekonomian kita di industri makanan Kita harus mengembangkan ide-ide kreatif kita Yaitu dengan cara kita memasarkan produk-produk kita Produk-produk makanan kita Ke suatu pembelanjaan justus online Atau yang kita sebut dengan e-commerce Apa itu e-commerce? E-commerce merupakan salah satu bentuk dari jual-beli secara online di suatu marketplace Nah e-commerce ini transaksi bertukarnya suatu barang dengan barang yang lainnya Demi memenuhi kebutuhan secara online seperti itu Nah dengan adanya e-commerce ini pelanggu usaha sektor makanan ini memiliki suatu peluang yang sangat besar Dimana dia dapat membangkitkan usahanya Dia dapat memasarkan makanannya melalui e-commerce Dia dapat menjualkan makanannya melalui e-commerce Dia tinggal memposting produk dia di suatu sosial media Dan dia juga nanti akan ada yang order Seperti harus disini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pentingnya e-commerce dalam industri ini Yaitu dimana pentingnya e-commerce dalam industri makanan ini Dalam memasarkan suatu produk Mampu biasanya menunjukkan bahwa e-commerce ini dapat berinovasi Sehubungan dengan bagaimana produk makanan yang telah dibuat Dan juga dipasarkan untuk menciptakan lebih banyak kemungkinan Bahwa usaha ini akan berhasil bagi industri ekonomi kreatif Dan juga selain itu e-commerce juga memiliki dampak positif Dimana bagi dunia operasi suatu bisnis perusahaan ini E-commerce dapat meningkatkan efisiensi Menghemat suatu biaya operasional dan juga biaya lainnya Kemudian ada perbaikan kontrol barang Terus memperbaiki sistem rantai pasok Menjalin hubungan baik dengan pelanggan Serta membantu hubungan baik dengan supplier maupun pemasok Nah penggunaan suatu e-commerce ini merupakan suatu keharusan di dalam suatu dunia usaha Karena seperti yang kita ketahui Jika kita tidak mengikuti perkembangan suatu zaman Dan perkembangan teknologi maka kita akan tertinggal oleh kompetitor-kompetitor lain Oleh pesaing-pesaing industri yang lain Karena disana banyak sudah yang telah menggunakan e-commerce sebagai situs jual beli online-nya Pergunaan e-commerce ini merupakan suatu bentuk implementasi dari adanya perkembangan teknologi Kemudian untuk mempromosikan suatu produk maupun suatu produk Nah ini barang maupun jasanya ke berbagai kalangan Baik bentuk digital maupun fisik Kemudian dari skala nasional maupun skala internasional Nah ketika kita sudah memanfaatkan e-commerce disini Ada yang tanya misalkan nanti sistem pembayarannya gimana Pertanyaan dong kita sudah pesan melalui gadget, melalui situs online Tapi nanti kita berbayar masih dengan uang fisik seperti itu Nanti tetap dong kita akan terkena dari adanya virus COVID-19 Karena disini ada yang namanya e-wallet atau domain digital Atau juga e-pay pembayaran secara elektronik seperti itu E-wallet, e-wallet to pay digital Disitu ada e-pay atau e-payment Yaitu pembayaran secara elektronik E-payment disini ada yang menyebutkan bahwa E-payment adalah pembayaran yang dilakukan secara online Dengan sistem real time atau saat itu juga Adanya e-pay itu semakin memudahkan kita dalam bertransaksi secara aman Dan juga nyaman Karena tidak perlu melakukan kontak fisik dengan seseorang Karena kita akan terhindar dari virus COVID-19 tersebut Seperti itu Sistem pembayaran yang dilakukan secara online ini memiliki banyak keunggulan Dibandingkan sistem pembayaran secara tradisional atau secara fisik Mengapa? Karena sistem pembayaran secara online ini tidak dibatasi oleh waktu dan juga tempat Mau dimanapun dan mau kepadu kita bisa membayar Asalkan di dalam e-wallet kita itu ada beberapa uang kita yang disitu Ada saldoinnya seperti itu Selain mempermudah dalam bertransaksi secara virtual Ataupun online E-payment ini juga dapat mengurangi pemanasan global Yang dikarenakan transaksi ini tidak diperlakukan adanya kertas Ataupun hal lainnya yang digunakan dalam proses pembayaran secara tradisional Jadi teman-teman Sekali lagi Untuk membangkitkan usaha industri ekonomi kreatif di bidang makanan Kita perlu ketahui bahwa Kita harus meluangkan Kita harus mencurahkan ide-idea kreatif kita Bagi kita membangkitkan usaha kita Khususnya di bidang makanan Kita harus dengan adanya kecanggihan teknologi yang sekarang ini Kita harus lingkuti perkembangan zamannya Jadi kita tidak boleh tertinggal Kalau kita tertinggal kita pasti akan ditinggal oleh kompetitor-kompetitor lain Seperti itu Gunakanlah e-commerce dengan sebaik-baiknya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga pandemi ini cepat berakhir Dan semua sektor segera pulih kembali Terima kasih Terima kasih